hai 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 kalau gak Tantus memang aku dengar cerita setiap negatan itu pasti ya kenong kalau aku kemarin ya cuman yo bibi-bibik putih lah ngerti lah dewek kamu bibi-bibik kalau aku ada empat kali naik jatan-jatan yang pertama aman karena naik dari pagi dari jam dari jam 10 pagi dari jam 10 itu aman itu naik yang kedua nih agak memang mungkin bagi mereka ini rasaan yang menakuti anda bagi mereka tahu mereka yang berbeda dengan kita jadi ini naik kami tuh niatnya niat dalam hati nih aku kata dimasuh niatnya dalam hati naik habis asal nggak tanya abis asal tuh jauh-jauh selesai kalau masih nak nyari tenda Nah aku balik ke rompi kan enggak nyuci rompian bola jadi memulakan itu habis maghrib baru nyampe di basket parkiran di Jatan jadi katok sholat juga di masjidah itu ini jam-jam-jam sengah empat wajahnya ya udah sempat cuman nyampe di jatanya eh di basket parkirannya habis maghrib ya jadi nunggu itu katok sholat sudah sholat langsung naik 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 cuaca tuh aman-aman deh itu kamu naik pas dengkrib apa sebelum ini sudah sudah lagi sudah masih bisa belum masih saya belum kami justru masuk kisahnya tuh pas banyaknya pedi batu batu dekat air itu jadi pas nak masuk langsung ada cacau cuaca berubah pesnya dibagian selama datang di puncak gata dan masuk itu riba kalau ngomong-ngomong welcome welcome untuk bersiak gata-gata nama sesuatu cuaca tiba-tiba berubah dari yang awalnya enak-enak baik terus ujung-ujungnya jadi kacau ujung-ujungnya jadi kacau jadi petiru seolah-olah nyuruh kami tuh bisa naik bisa naik ya sudah lah ya kira cuma kami manusia udah tahu apa kode alamnya jadi tetap enggak pekal yang enggak yang ketahunya kode alam atau gelo hahaha aku tak pernah pekan jadi kurang peka kami tetap nanya jadi setiap jalan yang kami lewati seolah-olah ada sosok jadi dia tengok ayo kamu enggak kemana situ naik sini jangan ayo mati memang disuruh untuk tolongnya yo segi setelah itu jadi tetap kami tetap naik tetap kuku harus puncak terus kan disana kan di ganteng terkenal dengan tanah wanyo memang aku tuh belum pernah dengan tanah wanyo jadi niat aku tuh kamu tuh memang nak tengok lautan awan itu kan tengok naik nafas nyampe di air hujan yang air pagi sini ya hujan cuma nanti-nanti nah disitulah aku ya denger suara-suara suara mengaji lawong ngomong-ngomong lah dan berapa kali kawan aku juga sama udah tahunya denger suara-suara baik sampai kami tentu nengok pucuk-pucuk nyolah paranean lah petir-petir tadi alau apa langit lah tator-tator jadi kerang-kerang nih jadi kami ini akhirnya gina di pondok gina di pondok yang dekat Bukkak dekat bawah yo 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 adegan itu kan nafas di pondok itu bentuk bentuk bukelana pot terpalu jadi bokkennya tidak guna kami habis waktu besok dari tenda keliling jadi deh tutup terpal sana buatlah buat masalah buat dinantra buat cari untuk membaik baik demgkisah di sana membaik dari Dek-dek dari kamu yang dikul dikulai dengan berkulai petir-petir pas nyampe sana membaik jadi jadi bagus ayo nanaida kawan aku ngomong gak usah lah memang kawan aku yang masih agak keluarganya memang terkenal dengan indiho bisa bisa agak-agak ngomong aja itu jadi dari jam isya itu kamu ngotosin untuk turun gak kami disana tetap abis umur kita naik ucuk jadi kamu bertahan disana bertahan sangat-sangat bertahan jadi disana ada ucuk kami nunggu akhirnya banyak lagi ngobrol kami diam sedikit suara seksek-sek suara tahan kaki dari suara kesek-kesek mungkin mungkin angin kena dengan ini kita mencoba positif ini mulai dari suara alam suara alam mungkin barangkali itu hewan-hewan di sana merasa terganggu dengan datang manusia suara-suara terpak kaki mungkin terpak kaki babi bagas bagas bagi kanan jadi ngobrol-ngobrol pokoknya kami tidak perlu diam meskipun cerita yang kami ngomong mutar ceritanya itu itulah cuma kami kalau diam merasa itu yang ganggu mulai ada sugest yang tidak enak nah dari sini lah sugest kamu tidak enak dari situ lah mulai macam-macam lah ada beberapa lah ada suara bedahem aku itu yang denger suara bedahem ini aku yang bertemu tuh aku ini juga gue denger dia belum ikut ini yang kami berdua ya aduh ini dia ikut dia banyak cerita jadi aduh kan akhirnya subuh subuh sholat cerah cerah lagi subuh sholat memang cerah udah sholat ke jam alami jam jam 6 jam 6 gak ada packing kan naik hujan udah sampai wujud geras gak ada jadi naik lagi itu yang pertama itu ini yang kedua tadi enggak gerasnya turun gak bu enggak loh masih bertahan masih bertahan sampai jam 6 tengok bu malah jam 6 nih di akhir itu kan akhirnya selesai itu dan disini lagi kita masak mie disini lah nak putuk-putuk dibawah juga di akhir itu selesai kan sampai jam 8 kami turun hujan gak perlu berhenti akhirnya kami turun nah pas turun terang kami mulai terbuka dengan yang kami alami nah kawan aku yang dimasadi dia dengar suara pas di pintu ada pintu bondot kan suara cak cak wang nak buka pintu cak cire cire jadi berkir berarti itu pengalaman yang kedua cuma itu mistis kami suara-suara sama pintu yang kedua belimo aku kakak ini ini ternang ada paye kato Rizky pokoknya kalau kato ini bujang gak tahu yang menyebut dia tuh lah lapan kali kata 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 ndak kata soalnya sama baik suara-suara ini-inilah ah yaudahlah kata gua biar biar lanjut yang tuh malam tuh bakanya gak mula pak ya cuma pas batang rubuh lagi ngobrol-ngobrol tuh ngobrol bahasa apa lah tentang project masa depan lah siklah ngobrol ya bentar api itu masih hidup krak bumb sam di bawah video itu di sana lah hukyan nih dak hati apa yang bapak batang rubuh 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 secara rubuh nih ya jauh berdibuk tuh padahal hati apa apa kan sudah itu ini ngawak dengar awam ini ngawak dengar walaupun ke bawah itu ada suara ketawa di ujung tuh ingat diam gak itu biasa dengar aja biarlah lagidu kita ceritanya di bawah biarlah ngobrol liatap ngobrol liat aku si ngobrol nih kita mencoba positif mentalat itu sekarang mungkin karena kau dengar suara itu terus itu naik berlima woi di pojodatik wow banget orang cek di daftar sobat itu jadi tenda cewek dan ati ati ada sorotnya woi ah kiki-kiki dematang renggut baru adung naik bertinggung, ada cewek tak? kanan kalau bertinggung silahkan kami sumpah kami ketemu lagi jahat, jahat tidak tahunya kamu ketemu lagi kami azan kan sholat dulu, ambil bodoh di air-air tuh sudah ambil bodoh naik kebocok rombongan budak-budaknya dulu anakku ini paling belakang kira aku masih ada uang di belakang ini lama lah jalan aku naik ada uang lari di belakang tuk 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 siapa mikir aku nih? ada kati uang pula bingung uang lah di depan gak lo? biarlah aku salah dia ini ngomong kuat jadi kami yang di depannya merasa gile aku tuh refleks kira aku siapa berlari? kati uang mikir aku di belakang aku nih iya 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 uang lah di depan gak lo? ah sudah lah biarlah keceplos aku di ngomong takut kan lo lah juhu? tentu juga kawan kami Rizky gak? kawan kami Rizky tuh menjiaku hampir ditersesatkan oleh hal mistis jadi dia kan ada yang kita foto-foto di bocokan aku, Pak Yeh, Kakak, Kakak dia kan dia ada di bawah Rizkyan di bawah nah kita ada yang keempat di bocokan jadi dia dia denger suara dia ikuti dong? dia masih nyari, dia pikir kami dia cerita kayak aku dan aku ngomong dia kan baru dua kali lah naik gunung jadi aku tahu apa aku denger-denger ini jadi denger suara dia tuh gak beda dia pikir itu kami jadi dia mau ikuti nah alhamdulillah dia mikir gak ada mikir kalau mau ikuti kalau mau ikuti jadi dia akhirnya kami dia bocok dia memang posisinya dia balik demam sebelum berangkat dia ada kukri mungkin barangkali sedikit sakit kalau si nasibnya harus capek kita positifnya disitu cuma caknya dia yang gak ditarik itu siapa? nah pikiran dia itu dia tuh pokoknya suara yang dia denger dia pikir suara kami padahal kamu jauh iya padahal kami dipucok kan dia bucak depak putu-putu itu kan jadi kami dipucok sana jadi tapi dia pikir itu kami kadah kami gitu kan putu-putu cuma dia mikir oh cuman jadi aku tidak bisa suara malah putu-putu cuma ada suara nyuruh kebawah nyuruh kebawah air air ngajak kebawah air jadi kenong itu akhirnya bisa nolak pokoknya kami paling kencang dihidatan di wanda-wanda pemata sama di air air kalau yang nak nyampe pucok itu Alhamdulillah jarang mungkin karena fokus naik mungkin ya tapi itu kalau kakak yang kenongnya yang kakak 17 itu kan posisi kakak kan ditinggalkan loh kawan-kawan yang berangkat ke Bukit Besak lah begitu kan hari tanggal 16 eh tanggal 16 eh tanggal 16 eh tanggal 16 yang kawan kakak berangkat ke Gunung Tahun tanggal 5 lusah berangkat karno kakak kesel kan kakak tuh posisinya memang agak-agak rami melok kelompok dulu kan naik itu kan belapan-belapan mereka duluan kakak paling terakhir itu paling terakhir itu naiknya jam 9 sampai di pucuk jam jam 1an jam 2an karno dak bawa gas kakak turun lagi kakak turun lagi ke West Camp gas tinggalan gak tahunya di ini di West Camp di Regis pertama dulu kan sebelum pindah ke belakang kan masih di depan di depan yang di rumah itu kan ngambil kasih sana naik posisinya sebelum madrid sampai di batu-batu itu masuk madrid masuk madrid tuh memang posisinya hari itulah demhujan itu tuh demhujan bentar jam 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 tujuan itu hari tuh lah bagus padahal kakak naik lagi masuk di telamat datang di bukit gatan itu memang kaki itu itu posisinya demh sebelum Isha sebelum Isha itulah jalan kan kalau aduh kan pertama kan aduh ini kan yang pakai rotanai itu kakak berhenti bentar karena azan azan ngerokok ngerokok bentar itu posisi ini di ujung mata ini biasa kan kalau kita enak nih galak galak itu kan juga lihat cepat di ujung mata atau iya iya mungkin karena suges kan suges karena dewean yang rombongan yang naik serempak kakak itu lah dipucu dia nunggu dipucu kan sampai 20 meter lah kakak duduk lagi ini dupi rokok ada dingin langsung di belakang yang dingin di belakang ini mulai ini kan pikiran lah kemana-mana mungkin ah apalah bukan itu paling kali akarat basa akarat basa kan ada hujan ada hujan ya kakak dia menghidup di rokok masuk di rokok di lampas sama korek waktu di belakang itu bayangannya dari bawah sampai pucuk naik alhamdulillah tapi mukonnya tidak ketinggalan cuma rambutnya dari bawah sampai pucuk naik pucuk pohon oke kita mencoba untuk positif mungkin karena asap atau bawa gaji segera rokok tapi kalau asap tidak rokok tidak mungkin tidak hilang bos iya 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 dari kak dari dia di pojok tanah sampai di pojok pohon sampai di pojok pohon itu oke pikirannya lah kemana-mana bib oke kakaknya kenal nih kenal nih kenal nih kakak berusaha lari sebiar kawan kakak yang mau naik luar kan yang ketemu di jalan naik lagi sampai di mereka coba oke Mereka juga ngomong dengan aku enggak bang dengan abang yang tadi manggil tidak kenapa ada yang manggil kami bang Kira ya bang yang manggil hati itu lah kami berhenti dulu bang aku iyo ayo bayan tidak lama dengan mereka aku naik dengan mereka sampai di air yang katakan tadi yang yang aduk dataran adu air itu air dari akar itu mereka naik luar karena aku ngisi air dulu kan isi botol itulah habis ngisi botol baru-baru setengah botol itu Aduh siap mabit posisi kena sebelah dekat air becek kan bunyi kan kalau kayu gitu kenakan teks bunyi kan sengaja ya tadi ngok belakang ngakati wong meki ke belakang dibawah itu tadi wong di pojok Oh jauh Oke lah mungkin karena halusinasi lagi kalau capek anak dua kali balik-balik turun kan naik lagi sambil ujok Pak giliran aku yang nanyo kamu manggil aku enggak tadi tidak bang kamu mencari lagu enggak tadi dulu waktu kami enggak juga bang kami lagi tanda pokoknya dari jam 8 itu sampai jam 10 badannya panas gelisah kalau tinggal ke ujung kan ke bawah kan dekat akar-akar itu kan depannya akar-akar kalau dekat bambu itu kan kakak duduk di akar-akar kan sebelahnya ada tenor kakak tau lah deh kalau posisi dingin itu bib enggak kencing raso kencing nih raso kencing itu nggak bisa ditahan lagi dengan kencing-kencing di seluruh ayo permisi dulu gitu kan namanya juga kita bertambung dengan wong dateng di rumah orang iya tidak terlihat di sini yang setelah kencing itu kaki terasa lebih damai oke akar kita bijak akar kan nyangkut akar berlibet padahal bahwa itu cuma rumput besok bahwa itu cuma rumput besok yang dari apa-apa pas aku nengok lagi cuma terbijak ranting enggak kemungkinan ranting itu bisa dikat kaki pokoknya kalau di gantan sih kita cek ini begitu posisi jadi itu bertambung ke rumah wong ya ampun kalau kita oke kita yang yang sopan di rumah mereka katamunya banyak enggak mungkin juga tegur lewat wong yang kena palingan lewat-lewat yang biasa inggung dengan yang yang lain juga kan sayangnya dia inggungnya kena kita kita ngomong yang yang padahal yang sebenarnya kena ngomong-ngomong kalau naik gantan itu ya siap-siap lah kalau yang 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 galak-galak aja itu sudah selesai gitu aku juga pernah kesalahan yang bertiga menaik kedua kan yang kami tak jadi naik jadi kemuncak aku nggak salah ngomong carut kesalahan yang aku lah kesalahan carut ngomong-ngomong ngomong carut dengan pilannya sensornya contoh-contoh nah tentu carut aku ngomong-ngomong pagi sana foto-foto di air nabot-foto cak di selepak ngomong latin-foto sirat aja jadi aku ya udah mungkin amat terbesar pasti ini kan aku tuh posisi kaki aku lemak dati lumut di bawah itu jadi pagi atuh atap lagi gara-gara pegari oh mungkin gue mau carut kayak kawan-kawan aja kesalahan nih aku ngomong carut kau lalu jadi aku kenil akhirnya anda ngomong-ngomong lalu selesai lu kegelis adab dan istiadat sangat diperlukan ketika naik gunung kalau perlu tuh kasih pembelajaran seminggu tentang attitude banyak po kita bertemu di tempat mereka kalau kita enggak sopan yang kita enggak dan lagi dan lagi inti dari tiga pendakihan itu jangan meninggalkan apapun kecuali tidak jangan mengambil apapun kecuali foto jangan membudu dua pohon kecuali waktu dan menjaga ketika cuman memang jika tanulah setiap ya kita kemarin naik yang terakhir ya yang ketiga itu alhamdulillah tiap apa ya semangat aman nah pas kami cuman pas kami naik tuh selamnya memang nggak tentu caknya mendaki disana tuh sekedar mengikuti tren karena sampah tuh di setiap jalan tuh aduh jadi semangat sampahnya di situ tuh ini seplastik sepastu penuh gue ke antar yang bikin ragu banyaknya sengaja yang dibuang sengaja ditinggalkan jadi kayak yang yang cantuk yang miris lah nah pendaki gunung nikmat tindaknya kan alamnya memang harus dibersih harus bersih ya jadi kalau kita ngotori alami mereka juga ngotol gitu dengan cara apapun iya iya bener-bener bangkonya jangan meninggalkan apapun ketua aja jadi ya itu gue besi yang ambil ayam beti gotrak naik sama-sama malah tanawan tanawan terseginal malah bikin konten sempatnya cuma sampai sekarang konten kami belum dikirim-kirim karena masih sibuk yang kerekam di HP itu tadi masih sibuk aku tahu aku masih sibuk cuman ya sikotlah gangguan ini untuk mendaki ya kan kawan yang mendaki ya ini ya sedikit masukkan dari saya ya kalau ada saya mau maaf ini hanya informasi saja ya kalau di gunung usahakan jangan menghidup lagu-lagu DJ atau lagu-lagu musik-musik remix lah karena disana kita ingin menikmati alam dimana kita akan merembahkan semua lelah kita tentang berpikup kota jadi kalau mau hidup lagu kalau bisa lagu itu yang wajar-wajar yang enak tidak didengarlah gini idealisme bukan milikmu sendiri cuman yang manusia juga memiliki idealisme yang masing-masing contohnya ini ada yang suka itu yang lain mungkin nggak suka itu pokoknya kalau kata orang dosu gitu jangan suka tidak perlu perlu kita beda-beda kalau lain kali yuk lebih ke pesifik lagi lah kalau yang hidup lagu DJ dong ada tempatnya kan dibawah tuh pas ada orang genan ya ikut lah ya orang genan dibawah tuh di pocok ya kami nih yang sekedar misalnya yuk aku dengan Alhamdulillah penulis ya nanggung-nanggung beli-beli-beli-beli-beli-beli-beli-beli-beli-beli-beli-beli-beli-beli-beli-beli-beli-beli-beli-beli contohnya kamu dengar bila konten ini kagek berapa kali munter yang lewat nah itu kan kita nyaman jadi kan jadi kita yang posisinya kalau nak tenang kalau nak dapet idealnya ya harus lari ke alam tapi kalau kita bikin konten horror di alam selesai bos jangan dulu jangan dulu malah bukan kita yang bikin konten mereka bikin konten mereka ikut eh kita jadi bahan konten kita bahan konten terima kasih telah menengah cerita kami Bapaknya kalau di alam yang pertama ada isi adat dan Oh jadi pencinta alam jangan meninggalkan meninggalkan apapun kecuali tidak jangan membunuh apapun kecuali waktu jangan mengambil apapun kecuali waktu terima kasih selamat berkati-berkati jangan lupa jangan menantang jangan menantang alam yang menantang alam lebih berkuasa daripada selamat menantang alam begitu mantap Oke jangan lupa subscribe toksik Aksara adegan bye saya Tika Tana saya Taksi Aksara berjumpa lagi di jalur perhatian dadah